Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Baik Buya pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Buya izin bertanya Ketika saya pergi mengaji, saya meletakkan Al-Quran saya di tas ransel dan membawanya di punggung Kemudian guru saya memberitahu bahwa tidak boleh membawa Al-Quran di punggung Karena kelak di hari kiamat, Allah akan memberikan catatan amal kita dari belakang Apakah betul demikian Buya? Karena saya kesusahan meletakkan tas ransel di depan Karena juga harus menggendong anak saya yang masih balita Mohon penjelasannya Buya, semoga Buya sekeluarga selalu dalam lindungan Allah SWT Jazakallah khairan khasiran atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang akan mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya adalah mereka yang merendahkan Al-Quran Yang tidak memuliakan Al-Quran Tapi kalau meletakkan di belakangnya memang cara membawanya semacam itu, rangselnya Di depan ada anaknya, ya wajar Hanya memang di saat meletakkan harus yakin itu adalah beradab Bukan dalam irama merendahkannya, terhormat Susunannya adalah titpat yang paling tinggi Di punggung Di punggung itu masih terhormat Jangan sampai tasnya adalah mohon maaf Di bawah pinggul, ya itu kan jadi masalah Di bawah taruh belakang begini Di pinggul atau di bokong Ya itu kalau niatnya meredahkan keluar dari iman Tapi masalah adab, ya masalah adab tata krama, ya Jangan dilakukan seperti itu Tapi kalau punggung itu memang rangsel itu adalah tinggi masih di atas pinggulnya Jadi kalau misalnya wilayah pinggul ke atas Adat kita masih sesuatu yang terhormat Baik kemudian juga Kalau meletakkan Al-Quran itu hendaknya jangan sampai Itu adab ya Biarpun tidak Kita Lurus dengan kaki Bukan sesuatu yang diharamkan Tapi kalau kita merendahkan menjadi haram Dilurus Biasanya ada orang meletakkan Al-Quran di lantai Sama dengan kakinya Itu tidak beradab Untuk dikatakan haram Karena Kalau dia merendahkan baru dikatakan haram Tapi paling tidak Anda buat sesuatu Yang menjadikan Anda itu sebetulnya menghormati Anda tinggikan Apakah surban yang Anda lipat Lalu ditetakkan Al-Quran di atasnya Jangan saya meletakkan langsung begitu saja Apalagi santri tidak pantas Kadang santri na'udhu billah meletakkan Biarpun memang secara Asalkan bukan untuk merendahkan tidak haram Tapi tidak adab kurang Termasuk di punggung Tidak selagi itu masalah adab Tidak sampai haram Tidak menjadikan sebab orang masuk neraka Atau mendapatkan Buku Buku amal dengan tangan kirinya Tidak Kalau niatnya merendahkan Iya Niatnya merendahkan Merendahkannya itu menjadikan orang Akan menjadi sebab keluar dari iman Merendahkan Al-Quran Baik Kemudian jika Menjulurkan kaki ke mushaf Mungkin mushaf di depannya Lagi-lagi Kalau niatnya untuk merendahkan Adalah menjadi masalah Bahkan bisa menjadi orang yang keluar dari iman Tapi karena posisi Qur'annya disana Kaki saya mujur disana Bukan niat untuk itu Ya kurang adab Kalau tidak untuk merendahkan Dianggap ini kurang beradab Hendaknya diarahkan ke tempat yang berbeda kakinya Itu kan masalah adab Nah maka tolong ya Kitab-kitab Al-Quran Anak-anak santri semuanya Jangan sampai Quran di bawah Dan kita pernah melihat Dan sering melihat orang yang Tidak peduli tentang Al-Quran Ini kalamullah Bahkan kadang orang tidak terbiasa Dan kita menemukan di sebuah tempat Belajar Seorang perempuan Padahal secara bagu baju adalah sarai Rupanya kurang pendidikan Rupanya dia ingin duduk di sebuah tempat Quran diduduki untuk alas Karena kebodohannya Tidak biasa menghormati Jadi kebiasaan menghormati Itulah menjadikan tata kerama Kalau sudah kita hidup di wilayah yang biasa Orang menghormati mushaf Ya kan Maka ini akan menjadi indah Sehingga seorang mau mushaf Tidak Padahal kalau seandainya membawa mofkab Dengan lenggang begini Bukan termasuk suatu yang diharamkan Karena masih dipegang dengan tangan Cuma sebagian orang Tidak rela Kalau meletakkan mushaf lurus Dengan pinggulnya Sehingga harus diangkat begini Termasuk kitab-kitab Sehingga orang Karena ada Quran-nya Ada hadithnya Makanya tidak rela Membawa kitab Biarpun tidak haram Kalau seandainya kita membawa begini Maaf begini Cuma sebagian orang Karena adabnya tinggi Tidak rela Ini ada kalamullah Bagaimana saya luruskan Dengan pinggul saya Sehingga tampak Dimana diletakkan Di dadanya Tanda menghormati Semakin kuat kita menghormati Hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Maka semakin Allah Muliakan kita Bawa begini Lihat para santri yang sopan Santri yang penuh adab Membawa kitabnya Penuh penghormatan Tidak seenaknya Meletakkannya pun Dan dilempar Dan selalu memperhatikan Al-Quran diletakkan paling atas Kemudian setelahnya adalah hadith nebi Setelahnya buku-buku yang lainnya Tapi santri yang tidak peduli Qurannya di paling bawah Di atasnya sandal Biarpun dia tidak syirik Karena tidak sengaja Tapi menunjukkan Tidak biasa berhadap Tidak biasa bertata kerama Maka Dengan pertanyaan ini Selalu kalius kami ingatkan Jangan sampai kita meletakkan Satu yang cita dan nama Allah Di bawah Jangan rela Hati anda jangan rela Ada pun yang dikatakan tadi Tidak benar Kalau kara-kara meletakkan di punggungnya Langsung tidak mendapatkan Apa namanya Catatan aman dengan tangan kanannya Kalau niat yang meredahkan Iya Karena meredahkan menjadikan orang Dosa Bahkan menjadi orang yang keluar dari Iman Karena meredahkan muskab Karena meredahkan Al-Quran Allah Al-Miswa Diba-aliyah selamat menikmati